Indonesia memiliki sejarah panjang yang selalu menarik untuk dibahas dan diulas secara mendalam tak terkecuali sejarah yang dimiliki oleh kota Surabaya Surabaya merupakan salah satu kota kolonial paling penting di Hindia Belanda sejak dibukanya terusan Suez dan dimulainya politik liberal di tahun 1870 kota Surabaya mengalami perubahan yang sangat pesat dalam banyak hal perubahan tersebut terjadi dalam berbagai aspek seperti adanya percepatan pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan salah satunya yakni sarana hiburan dan rekreasi pada waktu itu sarana hiburan terpusat pada gedung-gedung kesenian seperti seni musik dan juga sandiwara atau lebih dikenal dengan sebutan opera selain itu juga ada bar atau club, hotel dan juga restoran yang menjadi sarana rekreasi yang mulai berkembang sejarah tentang kota Surabaya yang menarik untuk diulas yakni berkaitan tentang tempat hiburan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada meskipun telah berubah fungsi hiburan dan ikatan keeropaan di kota Surabaya diadakan dengan berbagai perkumpulan orang-orang barat di waktu-waktu tertentu di Surabaya sendiri tempat perkumpulan hiburannya masih ada seperti Societet Concordia dan juga Simpaske Societetet Dalam buku karya Dukut Imam Widodo yang berjudul Surabaya in the Olden Days atau Club Concordia dijelaskan bahwa Societetet Concordia merupakan salah satu bangunan tua yang ada di Surabaya Societet Concordia didirikan lebih dulu pada tanggal 4 Maret 1843 sebelum dibangunnya simpang ke Societetet pada tahun 1907 di belakang saya merupakan Societet Concordia yang saat ini dipungsikan menjadi kantor Pertamina yang terletak di jalan veteran Surabaya Societet Concordia merupakan bangunan karya Kapten Jenny J.P.Emerling yang tidak hanya mendesain Societet Concordia namun juga banyak bangunan penting di Surabaya pada abad 19 bangunan ini merupakan bangunan bergensi yang menjadi salah satu destinasi hiburan malam bagi orang-orang Belanda di sana mereka menghabiskan waktu dengan berbincang makan, minum, main bilyard, main kartu, berdansa dengan musik, dan masih banyak lagi selain Societet Concordia juga ada tempat hiburan malam lain yakni simpang ke Societetet yang berada di pojok Jalan Simpang dan Jalan Embong Malang saat ini simpang ke Societetet berada di Jalan Simpang yang sekarang bernama Jalan Gubernur Suryo atau tempatnya Balai Pemuda Surabaya simpang ke Societetet adalah salah satu tempat hiburan megah yang sudah menganut tingkat kemodernan tinggi hal tersebut dapat dilihat dari bentuk arsitekturnya yang sudah mengikuti perkembangan terbaru yaitu penyesuaian bentuk bangunan simpang ke Societetet dibangun oleh West Maes yakni arsitek Belanda dengan banyak mempertimbangkan ciri-ciri iklim tropis yang dinamakan dengan arsitektur vernacular bangunan ini didirikan di atas tanah seluas kurang lebih 17.000 meter persegi letak simpang ke Societetet dapat dikatakan sangat strategis yakni di antara 4 Jalan Utama Kota Surabaya yaitu simpang ke Strat lalu Palmenlan dan di Kerman Strat keistimewaan dari bangunan simpang ke Societetet yakni lantai yang terbuat dari marmer di setiap ruangannya dimulai dari ruang utama, lantai dansa, lalu ruangan kedua dan ketiga hingga area parkir yang berada tepat di depan bekas gedung bioskop mitra kebagahan bangunan ini juga dikarenakan atapnya berbentuk kubah menyerupai mahkota ratu simpang ke Societetet pada dasarnya terdiri atas dua bangunan utama yaitu simpang ke Societetet serta bangunan simpang klub bangunan simpang klub berada di timur bangunan utama simpang ke Societetet berhadapan-hadapan dengan simpang klub yang digunakan golongan elit Belanda dan juga masyarakat kota lainnya untuk kaum elit Belanda terdapat sebuah gedung hiburan khusus yakni simpang klub lokasi dari simpang klub berhadapan langsung dengan simpang ke Societetet penduduk Belanda di Surabaya rutin mengadakan berbagai pertemuan dengan sesamanya di simpang klub tiap akhir pekan perkumpulan tersebut melatar belakangnya dibentuknya kembali organisasi Fatherland Klub yang beranggotakan pengusaha, banker, dan juga pengusaha perkebunan beberapa ruangan hiburan di simpang ke Societetet sudah dilengkapi dengan panggung hiburan, ruang pengunjung, kamar hias, dan juga dapur bangunan berkubah ganda yang terletak di sebelah timur berfungsi sebagai tempat untuk berdansa dan restoran yang disertai panggung orkestra setinggi 3 meter panggung tersebut berada di sekitar kolam segi 8 yang tepat berada di bawah kubah yang beratapkan kaca kompleks simpang ke Societetet terdiri atas beberapa tempat yaitu bangunan yang berada di sebelah barat yang sekarang dikenal sebagai X gedung mitra terdapat pula gudang minuman yang menghadap ke jalan Diksker Manstrad atau yang sekarang dikenal dengan jalan Yosudarso beradaan tempat-tempat Societetet tersebut pada awalnya hanya diperuntukkan bagi marinir Belanda namun lama-kelamaan pengunjung makin bertambah dan mencakup semua masyarakat elit Belanda simpang skeet klub lebih banyak dihadiri oleh kalangan elit saja sedangkan simpang skeet Societetet dihadiri oleh banyak orang dari beragam orientasi kegiatan hiburan yang disediakan simpang skeet Societetet dimulai dari sekedar makan dan minum hingga pertemuan-pertemuan dengan rekan sejawat yang juga tinggal di Hindia Belanda hidangan Eropa menjadi menu andalan dan musik-musik mulai terdengar saat menjelang malam acara jamuan makan biasanya dimulai dengan hidangan pembuka atau appetizer yang bernama brain bone and soap yaitu sejenis bubur kacang merah yang merupakan menu khas Belanda dan huzarensla yaitu hidangan sejenis salat yang terdiri dari selada, kentang, acar, daging, dan juga kuning telur kemudian dilanjutkan dengan hidangan utama atau main course yang terdiri dari ayam swazer lalu ada labjes atau irisan daging dan rich tafel yang merupakan hidangan nasi putih yang disajikan dalam skull atau pinggang besar bersama lauk paup, daging ragi, dan juga bumbu opor hidangan tersebut merupakan perpaduannya khas antara masakan primbumi yaitu nasi putih dengan bumbu rempah yang dihidangkan alah barat perjamuan biasanya diakhiri dengan makanan penutup atau dessert yakni puffer chest, lalu ada juga croquet, dan juga clapper tub minuman yang disediakan dalam simpang skill Societate terdiri dari menu campuran january dengan air lalu juga terdapat brandy soda, whisky, lemonade, dan juga air mineral dibangunnya Societate sebagai tempat hiburan eksklusif bagi orang-orang kulit putih makin menggambarkan adanya diskriminasi rasial yang terjadi pada masa Hindia Belanda keberadaan orang pribumi hanya dianggap sebagai jongos di Societate bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa terdapat larangan masuk bagi orang-orang pribumi larangan masuk tersebut bahkan diperlihatkan dengan jelas melalui papan tulisan yang berada di depan simpang skill Societate dengan tulisan verboden for inlander dan dipasang menghadap jalan-jalan utama di depan Societate alasan yang banyak dikemukakan tentang terbatasnya pengunjung di beberapa Societate di kota Surabaya berkaitan dengan masalah politik dan juga ekonomi masalah ekonomi yang dimaksudkan yakni mahalnya harga karcis dan juga makanan yang tersedia di simpang skill Societate sehingga membatasi orang-orang di luar masyarakat Belanda memasuki tempat tersebut sedangkan faktor politik yang membatasi adalah adanya diskriminasi rasial pada masa kolonial sebagai bentuk upaya untuk mengamankan dominasi kulit putih di Hindia Belanda keterbatasan tersebut semakin memperkuat bahwa tempat ini tidak bisa sepenuhnya dikunjungi oleh masyarakat umum karena perbedaan kultural dengan orang Belanda Societate awalnya hanya tempat bagi kegiatan yang berbau kesenangan saja tetapi keberadaannya mulai berkembang menjadi sebuah gengsi antara para elit Belanda dan Eropa yang tinggal di kota Surabaya Statements dalam bukunya menggambarkan suasana klaustrophobia yang melanda orang-orang Eropa di pusat kota-kota di Jawa berbondong-bondong mereka pergi ke Societate untuk menghabiskan waktu dengan minum-minum dan mendiskusikan isu-isu politik mulai berkembangnya perubahan fungsi Societate ini membawa pengaruh positif bagi warga Belanda dan Eropa yang tinggal di Surabaya karena mudah mendapat pertukaran informasi melalui Societate Kandati demikian, ada pula pengaruh negatif yang ditimbulkan yakni menurunnya tingkat produktivitas para pejabat pangreh peraja kolonial yang mulai sering mendatangi Societate Simpanske dan banyak Societate lainnya dianggap sebagai atribut barat juga bentuk budaya elit pada kolonial Kemegahan bangunan ini sebagai simbol eksklusifisme yang tetap bertahan hingga masa akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan menjelang kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!